hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Wali Tumar pada video kali ini kita sama-sama akan belajar ya terkait salah satu layanan proxmox ya yaitu proxmox backup server ya Nah biasanya ya di channel ini kita hanya membahas terkait di video-video sebelumnya kita hanya membahas terkait proxmox virtual environment nah pada video kali ini kita akan fokus ya membahas terkait implementasi dan penggunaan layanan proxmox backup server ya jadi proxmox backup server ini merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh proxmox sehingga dapat digunakan untuk melakukan proses backup ya Nah proses backup sendiri sudah pernah saya bahas sebenarnya di fitur proxmox virtual environment namun proses backup yang dilakukan itu hanya sebenarnya akan dilakukan pada satu mesin yang sama ya sehingga idealnya sebuah server atau sebuah backup server itu harusnya harus berada pada lokasi atau pada node yang berbeda ya jadi disini kita akan coba install ya akan kita akan mencoba install video ini akan jadi dua bagian video yang pertama video penjelasan terkait proxmox backup server dan video yang kedua adalah video implementasinya ya jadi disini kita sudah punya server ya dengan IP address 120.11 ya dan disini kita punya mesin VM proxmox virtual environment dimana di dalam proxmox virtual environment ini kan punya banyak VM ya punya banyak virtual machine selanjutnya virtual virtual machine ini akan coba kita simulasikan untuk melakukan proses backup ya ke proxmox backup server dan selanjutnya kita juga akan melakukan demo terkait bagaimana caranya untuk melakukan restore ya dari proxmox backup server ke proxmox virtual environment proses backup itu dapat dilakukan secara terjadwal ya ataupun secara triggernya secara manual ya Nah kita disini ya di video sebelumnya kita sudah bahas proses instalasinya disini kita sudah punya proxmox backup server yang menggunakan alamat IP address 192.168.120.11 ya dan disini kita sudah berhasil melakukan proses pembuatan data store ya dimana ukuran data store yang kita gunakan adalah 82 GB ya 82 GB yang sebelumnya sudah kita create melalui menu ZFS ya file system disini detailnya adalah sebagai berikut ZFS ini merupakan salah satu fitur pemartisan ya atau file sistem pada Linux dimana dapat melakukan proses penggabungan storage ya atau melakukan rate terhadap storage dimana disini saya punya dua harddisk ya SDB1 dan SDC1 nah kedua disk ini akan dilakukan proses mirroring ya jadi 80 GB 80 GB harusnya jadi kapasitas totalnya menjadi 160 saat ini kita gunakan rate level mirror ya jadi proses proses segala sesuatu atau data yang yang disimpan di SDB1 itu akan dimirroring ke SDC1 sehingga ketika ada kegagalan penyimpanan ya atau kegagalan storage di salah satu disk itu tidak akan menjadi masalah ya selanjutnya eh fitur-fitur lainnya ya disini ada fitur backup server oke kita bisa cek show connection information ya ini backup IP addressnya 120.11 at backup server ya ada fingerprintnya juga ya ini kita bisa lihat ya VM yang berhasil di backup itu ada sudah dua ya berdasarkan video yang sudah kita bahas sebelumnya disini juga kita bisa memantau ya traffic-traffic dari proses backup yang sedang berjalan selanjutnya kita bisa pemantau konten atau isi dari hasil backupnya ya disini kita punya dua VM ya yang sudah kita backup dari VM yang ini Oke kita bisa cek ya VM file-nya dan ketika kita ingin melakukan restore kita tidak perlu kita cukup melakukan proses proses restore itu dari proxmox virtual environment ya jadi proses manajemen seluruh hasil backup itu dapat dilakukan secara remote ya tidak perlu kita melakukan proses konfigurasi lagi jadi disini kita sudah menambahkan ya sebelumnya dari menu data center dari menu storage kita sudah menambahkan proxmox backup server dari servernya ya terkait IP addressnya kita sudah masukkan selanjutnya kita bisa melakukan langsung melakukan proses restore ya bisa langsung restore file atau kita bisa show configuration ya untuk melihat data atau informasi yang ditampilkan dari VM tersebut ya atau kita bisa remove atau prune Oke di sini ada fitur prune juga ada synchronize job ya kita bisa tambahkan nah ini akan dilakukan proses sinkronisasi data secara otomatis ya ketika kita punya beberapa proxmox proses backup server ya yang berjalan secara bersamaan Oke selanjutnya di sisi proxmox sendiri ya kita bisa melakukan backup secara manual ya kita bisa langsung backup seperti ini tapi lih proxmox backup server ya dan kita bisa langsung backup ya seperti yang ada di video sebelumnya Nah kita juga bisa melakukan proses backup dari sisi klasternya ya bisa backup dari klasternya di sini ada fitur backup ya Nah di sini kita bisa menambahkan scheduling untuk melakukan proses backup terhadap data-data kita kita bisa add ya kita bisa pilih node-nya ya node pvs1 storage-nya ya storage tujuan backupnya ke proxmox backup server skedulnya kita bisa atur tiap dua tiap 30 menit tiap dua jam ya tiap hari tiap Sunday ya tiap hari pertama di tiap bulan Oke jadi kita bisa menentukan secara spesifik ya selanjutnya kita bisa melakukan backup ya input selected VM atau semua ya kalau semua berarti seluruh VM akan di backup kita pilih include selected VM misalnya VM yang ingin kita backup adalah VM ya satu kosong satu 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 kosong 111 misalnya ada tiga VM yang akan kita backup ya selanjutnya kita akan every day Oke Monday to Friday kita kita akan tentukan first day every first day of the month ya jadi tiap bulan ya selanjutnya notifikasinya kita bisa via email atau kita bisa pilih default Nah kita bisa tentukan akan dikirim ke email mana ya kita bisa tentukan misalnya email.com nah selanjutnya modenya seperti apa ya apakah mode snapshot atau suspend atau stop ya modenya kita bisa pilih stop Oke setelah itu kita bisa Oke kita bisa langsung create ya maka penjadwalan backupnya ini akan berjalan tiap tiap bulan ya tiap tanggal tiap jam 00 di awal bulan kita bisa cek job detailnya ya Nah kita juga bisa menjalankan proses backupnya sekarang ya dengan mengklik eh klik ke penjadwalan yang sudah kita buat selanjutnya kita bisa langsung klik run start selected backup job now maka proses backupnya harusnya sedang berjalan ya job detail Oke ya ini sementara melakukan proses backup nah di sisi proxmox backup server juga kita bisa melihat ya proses backup yang sedang berjalan ya kita bisa lihat pada bagian summary atau pada bagian kontennya nah ini proses backupnya sedang berjalan untuk VM untuk virtual machine 110 oke ya sedang jalan kita bisa memantau traffic dari proses backup yang sedang berjalan ya sini ada network trafficnya nah ini akan kelihatan bahwa proses backupnya itu sedang dilakukan ya Oke jadi ada tiga totalnya ada tiga VM ya yang akan dilakukan proses backup secara otomatis ya jadi kita bisa menentukan atau kita bisa menjadwalkan proses backupnya misalnya tiap tiga bulan satu kali ya dua bulan satu kali dan seterusnya ya kita bisa reload oke VM yang 110 sudah selesai ya totalnya 32 GB dan selanjutnya dia akan lanjut ke VM 11 ya VM 111 nah ini proses backupnya sedang berjalan nah pada dasarnya proses backupnya seperti itu ya kita bisa pantau juga di dari sisi tasnya proses backupnya sedang berjalan oke pada prinsipnya kita bisa melakukan proses backup dan restore ya melalui jaringan dan IP address atau network yang digunakan oleh kedua server itu tidak harus sama ya jadi tidak harus berada pada data center yang sama bisa juga berada pada data center yang berbeda ya kita bisa lihat disini antara proxmox backup server dan proxmox virtual environment itu menggunakan IP address yang berbeda network ya jadi sekian semoga video pembahasan ya lanjutan untuk proxmox backup server ini bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh